Intro Wali Kota Banjermasin melakukan penyematan atribut Tanda Jabatan bagi Camat Wan Wura serta pelantikan TPPKK Kecamatan Wan Keurahan tahun 2022 di Aula Kayu Baimbai Balai Kota Banjermasin, Jalan R.E. Marta Dinata Banjermasin Tengah Baisukan Selasa 31 Mei 2022 Kegiatan ini dihadiri pula Sekretaris Daerah Banjermasin, Ketua Dharma Wanita Persatuan Banjermasin Wan Pimpinan SKPD di Lingkungan Pemerintah Kota Banjermasin Wali Kota Banjermasin melakukan penyematan atribut Tanda Jabatan bagi Camat Wan Wura serta pelantikan TPPKK Kecamatan Wan Kelurahan tahun 2022 di Banjermasin di Aula Kayu Baimbai Balai Kota Banjermasin, Jalan R.E. Marta Dinata Banjermasin Tengah Baisukan Selasa 31 Mei 2022 Kegiatan ini dihadiri pula Sekretaris Daerah Banjermasin, Ketua Dharma Wanita Persatuan Banjermasin Wan Sejumlah Pimpinan SKPD di Lingkungan Pemerintah Kota Banjermasin Ketua Dharma Wan Ketua Dharma Wan Memadahkan penyematan atribut Tanda Jabatan ini diberikan pada Camat Wan Wura yang belum diberi atribut Tanda Jabatan Menurut Ibnusina, prosesi pelantikan Camat Wura Ketua PKK yang ini sudah dilakukan beberapa waktu lalu hanya penyematan atributnya baru dilaksanakan di akhir bulan Mei 2022 ini Ibnusina berharap pejabat yang telah disematkan Tanda atribut Jabatan Wan Anggota PKK yang telah dilantik dapat melaksanakan sinkronisasi 10 program pokok dalam rangka menyukseskan program-program pemerintah kota Nangkai Pemberian Imunisasi, Kesejahteraan Keluarga, Pemberdayaan Warga, Wan Penanganan Ibu Wan Anak Karena jabatan lura dan camat yang sudah kita lantik pada periode yang lalu tetapi belum secara khusus karena mereka ini adalah para pemimpin di tingkat keurahan dan juga di tingkat percamatan yang punya wilayah, yang punya wilayah, punya teritorial sehingga penyematan ini diprosisikan secara khusus kemudian pelantikan ketua TPPKK itu menyertai otomatis jadi kalau camat atau lurahnya laki-laki yang jadi ketua TPPKK adalah istrinya tapi kalau camat dan lurahnya perempuan yang menjadi ketua TPPKK adalah Ibu Sekcam atau Ibu Seklurnya atau kalau berhalangan maka salah seorang pejabat kasih di masing-masing kecamatan dan keurahan supaya peran serta PKK dan juga program 10 program pokok itu bisa sinkron untuk bisa menyakseskan program-program seperti imunisasi, kesejahteraan keluarga, pemberdayaan masyarakat kemudian juga kalau ada persoalan terkait dengan ibu dan anak, perempuan dan anak-anak maka peran ini harus dijalankan oleh masing-masing PKK di tingkat keurahan dan kecamatan iya karena camat selatan sudah dilantik dan sudah disematkan saat itu dan ketua TPPKK juga sudah dilantik